Selamat datang di channel YouTube kami, di mana kita akan membahas tentang hewan yang menarik dan mengagumkan, yaitu lobster air tawar. Kali ini kita akan berbagi pengalaman tentang bagaimana proses memasukkan lobster air tawar yang baru datang dari penjual kemudian akan dimasukkan ke dalam media kolam budidaya kita. Perlu diperhatikan oleh teman-teman semua, bahwa memasukkan lobster air tawar yang baru datang ke dalam media kolam memerlukan perhatian khusus untuk memastikan adaptasi yang baik dan bisa bertahan hidup. Berikut adalah langkah-langkah umum yang dapat Anda ikuti. Pastikan suhu air di dalam kolam sesuai dengan habitat lobster air tawar itu sendiri yaitu 24-31 derajat Celcius dan pH air 6-8. Jika ada perbedaan suhu yang signifikan, Anda mungkin perlu secara bertahap menyesuaikan suhu air kolam dengan suhu sesuai habitat utama selama beberapa jam. Pastikan ada aerasi yang baik di dalam kolam untuk memastikan kadar oksigen yang cukup untuk lobster. Pastikan ketinggian air kurang dari 10 cm atau disarankan ketinggian air 5-7 cm. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses adaptasi dari lobster itu sendiri dengan harapan pada saat sulit untuk bernafas lobster dapat bernafas dengan memanjat ke atas air. Ketinggian air selanjutnya dapat diatur atau ditambah seiring dengan berjalannya waktu melihat kondisi lobster sudah bisa adaptasi dengan kondisi kolam. Sebelum lanjut ke topik pembahasan jangan lupa, teman-teman untuk klik tombol subscribe supaya channel ini dapat terus berkembang. Klik tombol lonceng untuk mendapatkan beberapa informasi menarik lainnya, dan share jika memang video ini bermanfaat untuk orang lain. Jika semuanya sudah memenuhi, maka langkah yang pertama yaitu buka kemasan packing steorofoam lobster air tawar yang baru datang. Masukkan lobster satu persatu atau buka kemasan lobster dan diamkan supaya keluar sendiri dari kemasan. Hal ini memastikan bahwa lobster sehat dan hidup. Diamkan selama 15-30 menit. Selain itu, cipratkan sedikit demi sedikit air dari media kolam ke tubuh lobster untuk mencegah lobster terkejut dengan kondisi air baru dan memulihkan kondisi pasif selama di perjalanan. Di mana, proses pengiriman lobster sendiri biasanya diberikan es batu. Es batu merupakan obat bius buat lobster yang akan dikirim. Setelah semua lobster baru terlihat aktif, miringkan wadah lobster ke kolam dan biarkan lobster air tawar masuk sendiri ke dalam kolam. Ketinggian kolam air lobster baru sebaiknya dilakukan bertahap. Misalnya, selama 7 hari pertama tinggi airnya 5-7 cm, lalu esok harinya ditambah menjadi 8-10 cm, dan seterusnya. Karena adaptasi lobster berbeda-beda ada yang cepat bisa langsung masuk ke shelter. Ada juga lobster yang masih tidak nyaman atau masih asing dengan air baru yang terkadang lobster ingin mencoba keluar dari media. Terima kasih telah menonton video ini tentang proses memasukkan lobster air tawar yang baru datang. Semoga informasi yang kami bagikan dapat menambah pengetahuan dan referensi bagi para pemula yang ingin memulai proses budidaya lobster air tawar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!